Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Di video-video aku sebelumnya, banyak banget temen-temen yang request buat aku nge-review cafe yang ada di Bali Tapi, cafe di Bali itu kan ada banyak banget temen-temen Jadi, aku mau pilih-pilih aja deh, berdasarkan wilayahnya Aku sekarang mau nge-review dari yang paling deket dari rumah aku dong, di Denpasar, oke? Jadi, buat temen-temen yang pengen aku buat nge-review Kak, review dong cafe di daerah Canggu, Kak, review dong cafe di daerah Seminyak Kalian tinggalin di komen di bawah, nanti yang request hanya paling banyak, aku bakal bikinin videonya Oke, dan sekarang ini aku sudah ada di salah satu cafe di daerah Denpasar Kayaknya sih, temen-temen yang dari Bali udah banyak yang udah pernah datang ke sini Tuh, udah keliatan tuh namanya di belakang aku Oke, sekarang kita langsung masuk aja, sekarang ini aku lagi ada di Warung Blaster Let's go! Hari ini, aku akan review top 3 cafe hits yang ada di Denpasar versi Apnomad Nah, di cafe yang pertama ini, aku mau nyobain makan di Warung Blaster Namanya sih Warung, tapi coba lihat deh Dari luar udah keliatan kece banget kan? Sama sekali nggak ada warung-warungnya Tempatnya lumayan luas, ada bagian indoor untuk non-smoking dan outdoor untuk smoking areanya Untuk pilihan menu makanannya sendiri, ada banyak, tapi mainly dibagi jadi 3 Ada Asian, Western, dan Italian Nah, sekarang aku mau pesan 2 menu bestseller mereka Yaitu Ayam Barong dan Hawaiian Chicken Pizza Untuk Ayam Barong, isinya ada 1 ekor ayam kampung utuh yang di grill Dan side dishnya ada sayur urap, sambal mata, sambal barong, rupuk udang, dan terakhir ada nasi putihnya juga Sedangkan untuk Hawaiian Chicken Pizza, doughnya itu pakai carkol, jadi warnanya hitam Sedangkan toppingnya ada daging ayam, ham sapi, nanas, keju mozzarella, dan pasta tomat Langsung cobain yuk! Jadi ayamnya itu kayak udah di grill, dan ayamnya ini ayam kampung teman-teman Kalian kalau pesan ayam barong, jangan lupa nih jeruk nipisnya, kalian peres Oh... Makan! Wah, mula! Saus bumbu ayamnya itu agak ada pedes-pedesnya sedikit, tapi nggak terlalu pedes sih Sekarang kita cobain sama urapnya Makan! Wow... Tuh, lihat ayamnya coba, empuk banget coy Tuh... Makan! Kalau kalian pesan ayam barong, disini ada sambal yang unik namanya sambal barong Nah, aku mau cobain nih, kira-kira kayak gimana ya rasanya? Swear, ini sambal barongnya pedes banget Jauh lebih pedes dibanding sambal matahnya Wih gila, ini pedes banget Ini cocok sih buat kalian yang duain pedes, tapi rasanya aku nggak duain pedes Jadi... Ini pedes banget Asli sambal barongnya ini pedes banget sih, tapi enak Kayak ada manis-manisnya gitu Sekarang kita cobain langsung pizzanya Kawaiyan chicken pizza Di bagian atasnya itu ada ham, tapi hamnya ini dari daging sapi teman-teman Makan! Nah, aku punya ide nih, gimana kalau sambal matahnya ini Oh, kita taruh di atas pizzanya Mantep nih, aku suka banget sama sambal mata teman-teman Makan! Makan! Wah, ini lagi nih Jadi agak sedikit berminyak, karena dicampur sama minyaknya dari sambal matah Tapi makin gurih teman-teman, gurih banget Di sini minumnya aku pesen leci rose Jadi di bawahnya itu ada sirupnya warna pink Kemudian di atasnya ini, yang putih ini dari sprite katanya teman-teman Ini moktil ya teman-teman, jadi sama sekali tidak ada alkoholnya Ah, segar banget Oh iya, kalau kalian mampir ke warna blaster Jangan lupa juga buat cobain gelatonya Thank you Oke guys, jadi ini aku nyobain yang rasa Oreo Katanya ini salah satu yang favorit di sini Boleh nih kak, aku mau yang Oreo ya? Satu cup isinya dua scoop gelato Jadi kalian bisa pilih dua varian rasa Jadi ini aku pesen yang rasa Oreo sama yang cheesecake Cheesecake Hah? Mau Hah? Oke guys, di cafe yang kedua ini Aku mau nge-review salah satu cafe yang udah terkenal banget Kalau kalian ngaku anak cafe, kalian pasti sering main ke sini Di sini ada salah satu cafe yang udah legend banget Dan aku yakin teman-teman yang dari Bali pasti udah pernah makan di sini semua Apalagi kalau bukan di Aliwi Cafe Let's go! Halo! Kalau ngomongin top cafe di Denpasar Gak mungkin lah ya kalau Aliwi gak masuk salah satunya Siapa sih yang gak tau Aliwi? Cafe yang ada di Jalan Merdeka ini udah jadi pelopor munculnya cafe-cafe baru di daerah sini Aku sendiri sebelum review udah lumayan sering main kesini Dulu beberapa tahun yang lalu di Aliwi Cafe tempatnya kecil gitu Tapi tahun 2017 yang lalu udah renovasi jadi makin luas dan ada area outdoor di bagian belakang cafe-nya Di sini banyak tanaman jadi makin hijau dan udaranya makin seger Di bagian indoor juga makin nyaman walaupun bisa dibilang gak terlalu luas Tapi suasananya homey banget jadi makin nyaman buat nongkrong dan lama-lamaan Soal menu makanannya di sini western style ya Jadi kayak sticks, salad, sandwich, burger, hot dogs, pasta, sampai smoothies bowl juga ada di sini Aku pesen 2 menu best seller mereka Untuk appetizer-nya ada grilled chicken salad Di dalamnya ada campuran selada, tomat, mentimun, keju parmesan, mayonnaise, croutons, dan pastinya ada grilled chicken-nya Sedangkan untuk main course-nya ada stick and chips Yang di dalamnya ada 180 gram daging sapi bagian sirloin yang dimasak medium well Dan ada potato wedges-nya juga Dessertnya ada granola Kayak semacam smoothies bowl gitu Yang terdiri dari campuran macam-macam buah segar, smoothies, oat, madu, dan yogurt Wih ya sabar buat nyobain nih Skoooy! Oke kalau aku makan salad biasanya aku aduk dulu temen-temen Nih kayak gini biar dia nyampur semua Soalnya kan ada taburan keju parmesan diatasnya Sama ada mayonya juga Dan disini ada dressing Honey sama mustard Yuk kita cobain yuk Grilled chicken-nya Nih grill chicken-nya kayak gini Wih gokil Mayonya banyak banget ya Makan! Nih favorit aku kalau makan salad itu crouton-nya temen-temen Nih crouton Jadi kayak roti yang di-bake terus kemudian di seasoning gitu Enak banget Makan! Dan ini harganya murah temen-temen Kalau biasanya salad itu di daerah kutel, lagian, seminyak, dan lain-lain Itu harganya sekitar Rp60.000, Rp70.000, Rp80.000 Disini cuma Rp30.000 coy Ini murah banget Ini sekarang aku mau cobain yang stick and chips temen-temen Jadi disini ada stick-nya Ini 180 gram gede banget Coba lihat tuh Dan disini ada chips-nya Ini wedges ya Kemudian disini ada juga mixed salad Dan ada mushroom-nya juga Nah sekarang kita tuang nih Saos stick-nya yuk! Wuuuuhh Ngiler-ngiler dahulu Hahaha Wuuuuhh Makan! Dagingnya lembut banget Nih guys, dagingnya tuh umpuk banget Cah Terus aku suka banget sama sausnya nih, coba lihat Semakin banyak sausnya makin enak Waaaaw Which? Hmm Wih susnya gede banget temen-temen Nah, untuk dessert-nya disini aku pesen namanya granola temen-temen Tampilannya cakep banget sih Disini ada strawberry, ada banana, ada manga, kiwi, oatmeal-nya juga Ada daun mint sama ini yogurt temen-temen Yuk kita aduk yuk Ada coconut flakes-nya juga temen-temen Jadi kayak kelapa yang dikeringin gitu Rasanya yang paling dominan sih, aku ngerasainya dari buah naganya ya Tuh, kalau diaduk dia warnanya jadi nyampur, jadi merah semua gitu temen-temen Nih Guys, yang terakhir disini aku pesen namanya twisterberry Jadi disini ada campuran jus manga, jus strawberry, jus jeruk, sama ada yogurt-nya juga Kita cobain yuk Seger banget Aku ngerasain sih manganya yang paling dominan Aduh strawberry-nya juga sih agak asem-asem gitu Enak banget Puas banget di alleyway dan sekarang aku mau ajak kalian buat nyobain makan di cafe yang ketiga Let's go Cafe yang terakhir ini lokasinya masih gak jauh-jauh dari dua cafe yang tadi Ada di daerah Renon Nama cafe-nya Two Fat Monks Aku rekomendasiin kalo kalian mau dateng kesini, cobain waktu malem deh Karena kalo malem itu, lampunya pada nyala jadi cakep banget cafe-nya Two Fat Monks ini luas banget Dan disini juga sering dipakai buat event Kayak birthday party, gathering, sampai wedding Soalnya desain interior dan ornamen di cafe-nya itu minimalis Tapi fancy-nya masih dapet Nah kalo kalian lebih suka suasana outdoor Di bagian belakang ada areal outdoor-nya juga Duduknya ala lesehan di atas bantal dan dihiasin sama lampu gantung kayak gini Jadi romantis banget kan? Cocok nih buat jadiin tempat ngedit sama pacar atau gebetan Kalo jomblo gimana bro? You ain't got the answers man! You ain't got the answers! Untuk style makanannya Disini ada Western dan Asian Dan juga ada Indonesian foodnya loh Tapi disini aku mau kasih liat Salah dua menu bestseller disini Apetisernya ada two ways chicken bun Isinya ada dua macam olahan daging ayam yang dibalut dengan mantau yang super duper lembut Main cost-nya ada honey prawn marinara pasta Dengan tiga udang jumbo yang disiram dengan saus padang Wah mantap gila! Seharian makan liat ini langsung lapar lagi Untuk appetizer-nya aku pesen two ways chicken bun Jadi bentuknya itu kayak mantau gitu Yang dibelah jadi dua Dan di dalamnya itu diisi sama ayam Tapi disini kan ada dua Nah ayamnya itu beda temen-temen Yang disini itu kayak digoreng tepung gitu Dan ada mayonnaise-nya juga Disini mayonnaise-nya Thousand Island ya Makan! Fried chicken yang di dalamnya itu Kayak feelennya itu tipis gitu temen-temen Enak sini Nah sausnya tuh kayak gini Rasanya tuh tadi aku udah cobain Mirip kayak tauco Katanya sih makannya tuh gini temen-temen Jadi kalian ambil mantaunya Terus kalian celupin gini Pekan! Nah sekarang ini aku mau cobain dari Yang honey prawn marinara pasta Katanya sih ini pake saus padang Ini puter-puter Makan! Pasta tomatnya enak banget Ini yang pake saus padang itu Udangnya Jadi aku mau cobain udangnya Yuk pake tangan aja ya Makan udang itu paling enak kalo pake tangan dulu Rada jorok sih cuman gapapa lah ya Wuuu udangnya coy Wuuu udangnya coy Ada asem-asemnya Ada manis-manisnya dikit Jorok banget sih makan Makan udang pake tangan Maklum orang kampung Emang makan udang tuh kalo gak pake tangan tuh kurang gimana gitu Cuman Udangnya coy Oke guys disini untuk minumnya disini aku pesen hot cafe latte Nah kalian bisa lihat nih Wah ini yang itu loh yang pake cafe art itu loh yang Apa sih yang dituang-tuang gitu Dan disini ada cookiesnya juga Kita langsung cobain aja yuk Belum dikasih gula Maklum orang kampung I've been doing this more than you Doing what more than me? You ain't got Come on chill out bro You ain't got the answers Jadi kalo kalian pesen cafe Cafe latte atau apapun itu yang Kopi-kopian Kalian bakal dikasih brown sugar kayak gini Jadi kalian tentukan sendiri Kalian mau semanis apa Atau kalian mau semanis kayak Aku 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 Ini baru enak nih Jadi jangan lupa ya dikasih brown sugar nya Ini enak banget sih parah Aku kalo minum yang kopinya yang keras banget Itu aku gak terlalu bisa temen-temen Tapi kalo yang latte kayak gini Aku bisa nikmatin sih enak banget Oke guys segitu dulu review aku Untuk 3 cafe yang ada di Denpasar Buat temen-temen yang pengen request Cafe mana yang pengen aku review Atau kalian ada rekomendasi cafe lain Yang ada di Bali yang pengen aku review Jangan lupa tinggalin di komen di bawah Oke Yang paling banyak requestnya Bakal aku pasti bikinin videonya So jangan lupa tinggalin di komen di bawah ya Oke mungkin segitu dulu review aku untuk hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di Add up Noma Travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton